Terus ini gimana ceritanya? Ceritanya itu kan tadinya mau dibuang sama jika Disini itu kan kalau mobil itu main buang-buang aja Ada tempat pembuangannya Daripada dibuang Saya ngomong, udahlah saya modalin Dibetulin apanya semuanya Polisinya semuanya diurusin surat-surat Atas nama saya, ya Alhamdulillah Jadi milik saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video kali ini Saya mau ngejawab banyak pertanyaan Dari teman-teman Khususnya di DM Instagram Tentang situasi kehidupan para TKI Di Cidda Saudi Arabia Dan sekarang Saya mau ngewawancarai teman saya Ya sebenarnya ini teman saya Sering sih masuk ke video saya Di saat bukber di masjid Jadi biar lebih netral gitu ya Jadi saya mau menceritakannya lewat teman saya Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum Biar nambah semangat bikin videonya Dan jangan lupa follow Instagram saya di bawah Bisa DM saya Ikutin terus Nah sekarang saya mau ngewawancara teman saya ini Ini situasi kerjaan teman saya Assalamualaikum Bapak Jaya Assalamualaikum Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Gimana kabar Lagi ngapain ini Biasa ngelap mobil sore-sore Ganggu enggak kira-kira Enggak 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 Nah ini teman saya dari Sukabumi Sukabumi Sagaranten Sagaranten Bapak Jaya kerja di Jidda Saudi Arabia ini udah berapa lama Pak? 12 tahun 12 tahun Iya Dulu Sebelum disini? Di Indo Di Indo Baru kali langsung kesini Oh Sekarang disini 12 tahun 12 tahun Nah sekarang saya ini mau bertanya tentang situasi kerjaan Bapak Jaya disini apa aja aktivitas kerjaan Oh sehari-hari Iya Satu madrasah kalau lagi madrasah Madrasah itu sekolah guys Antara sekolah Terus Kedua ke pasar lah nantar majikan belanja apa gitu Yaudah paling nyuci mobil Nyapu Nyuci mobilnya mana aja? Mobilnya ini itu satu Nah itu satu Mesuar itu Ini itu Kia Pasar judulnya pergi Madam Iya Ini anaknya Terus ini Avalor Lagi majikan pergi Ini yang ngontrak Disini itu yang ngontrak aja punya mobil rumah gak punya Disini Yang ngontrak mobilnya Bagus Honda apa itu? Pilot ya? Rumahnya ngontrak Rumahnya ngontrak guys Nah Suka dukanya kerja di Saudi Itu apa aja pak? Suka dukanya Biar teman-teman tau Oh iya iya Ya jelas suka dukanya ya ada Ya senangnya kalau lagi ngumpul sama teman Ketemu teman Di pasar atau dimana itu enak Ya kalau dukanya ya kalau lagi disuruh kerja kesana Kemari itu ya namanya kerjakan kita Dimana aja sama ya Mau di Indo Mau di luar negeri Namanya di tangan orang kan pasti sama Ya jadi yang namanya kita kerja ke orang itu Judulnya harus ikhlas lah Dimana-mana aja sama Sebenernya ya memang bete sih guys Bikin jengkel ya Yang namanya kerja jadi supir pribadi di Jidah Saudi Arabia Ya memang resikonya itu Kita itu disuruh-suruh Makanya sampai terjadinya channel saya ini Itu akibat dari keresahan hati Saya itu tadinya curcol di Youtube ya Eh ternyata banyak respon dan berlanjut sampai sekarang Nah Bapak Jaya ini gimana ceritanya sampai Punya mobil ini Oh jadi ceritanya itu Mbak Jikan mobilnya ya termasuk udah Udah tua ya Udah tua Ini tahun berapa Pak? 2010 Ini 2010 Hyundai Elantra ya Tapi untuk ukuran orang Indonesia yang hidup di Saudi ya Alhamdulillah lah ya Terus ini gimana ceritanya? Ceritanya itu kan tadinya mau dibuang sama Jikan Disini itu kan kalau mobil itu main buang-buang aja Ada tempat pembuangannya Daripada dibuang saya ngomong Udah lah saya modalin dibetulin apanya semuanya Polisinya semuanya diurusin surat-suratnya atas nama saya Ya Alhamdulillah jadi milik saya Ya untuk pergi ke rumah teman Kalau bulan puasa untuk nyari bukaan Pokoknya enak lah Nah Sekarang masalah gaji Nah kalau soal gaji Disini mungkin duit Indo berapaan ya? 6 jutaan Tapi Alhamdulillah saya itu kan karena punya mobil Iya Jadi bisa nyari ceperan Nganter tukang sayuran Orang yang mau belanja ke warung Disini kan gak kayak di Indo jalan kaki Benar Pake mobil Nah disini walaupun gang satu keduanya aja kan harus pake mobil Iya Ya disitu nyari-nyari untuk tambahan Kalau gaji Kalau gaji Poco Bapak Jaya itu 6 juta Kalau dikurs Duit Indo Dikurs uang Indonesia Tapi Tapi karena ada ceperan Ini Bapak Jaya otaknya encer cerdas ya Jadi mobil ini daripada dibuang Akhirnya dibetulin sama Pak Jaya Dan buat ceperan naksi Ini hasilnya itu kira-kira sebulan naksi berapa Pak Jaya? Alhamdulillah malah lebih dari gaji Masya Allah Malah lebih dari gaji Bayangin gaji Gajinya 6 juta Berarti kalau ceperannya lebih dari gaji Pendapatan per bulan tuh bisa 10 juta Jadi alhamdulillah lah Gaji itu gak kemakan sepera pun Jadi untuk jajan kemana Beli baju atau apa Itu sehari-hari kebutuhan saya Dari sini Hasil naksi Ya kan nantar-nantar orang lah judulnya lah Nah seperti itu guys Tapi yang bernasib seperti Bapak Jaya ini Boleh dikatakan Seribu satu Ya Bapak Jaya dan saya ini Nasibnya termasuk baik Cuman bedanya Bapak Jaya yang gak di Bebasin sama Bosnya Kalau saya Suruh kerja di luar Bukan disuruh sih Saya minta kerja di luar Tadinya Saya tuh minta kenaikan gaji Dan majikan Ngomong Karena gak ada kerjaan Ya udah kamu kerja di luar aja Kalau ada yang cocok Ya kamu pindah Transfer ke majikan yang lain Kalau gak ya Mudah-mudahan selamat lah Gak ada apa-apa Seperti itu ceritanya guys Nah sekarang Boleh gak saya lihat Situasi kamar Bapak Jaya Biar teman-teman tahu Situasi Kamar TKI Di Jeddah Saudi Arabia Nah ini rumahnya ya Jadi ini apartemen Ini di kontrakan Nah ini kamarnya guys Jadi pada intinya Hidup itu Kembali lagi Harus Banyak bersyukur Bapak Jaya Maaf ya teman-teman Kamarnya kecil Kamar supir ya Nah ini kamarnya Bapak Jaya Kasih majikan sih Bukan kontrak Jadi ya seadanya lah Ini kamarnya ukuran berapa Meter Pak Gak tau Ya paling 3x3 Pak ya Iya Ini kulkas bukan ini Kulkas Kulkas Ini laptop Terus ini TV Kamar segera gini Yang penting hidup di Saudi Itu ada AC ACnya bagus ya Bagus dingin Tuh ada microwave Ini kamar mandi guys Kamar mandi Jadi ya Seperti ini Situasi kamar TKI di Saudi Jadi mudah-mudahan Video ini bisa jadi referensi Bagi teman-teman Yang selalu bertanya tentang Bang bagaimana Situasi dan kondisi kerja Para TKI Indonesia Di Jeddah Saudi Arabia Ya seperti ini Mungkin Kalian yang pertama datang Ngelihat Kamar seperti ini Kalian Sedikit kaget ya Tapi ya gimana lagi Kenyataan Seperti ini Ya harus kita hadapi Ini Bapak Jaya Di Indonya Di Indonya punya mobil 2 ya Pak Alhamdulillah Iya bener Bener-bener Terus ini internet Terus ini internet dari mana Pak Kalau internet dikasih majikan Wah Kalau internet Saya dikasih majikan Terus Maksudnya dikasih nomor serinya lah Biar nonton Iya Passport Tidak usah pasport Tidak usah bayar lah Yaudah Yang penting Kita mau modal Ininya aja Ini nontonnya Indy Jadi ini TV guys Tidak perlu dimatiin Sampai sekarang mau pergi Ayo ke masjid Iya Nah Sekarang kita lanjut ke masjid Sekarang kita lanjut ke masjid Buka bersama di masjid Ngejemput dulu Bapak Pendy Iya Tuh Harus kalian ketahui Disini Mobilnya Honda Honda apa sih ini MRV MRV Tapi rumahnya ngontrak Jadi mobilnya bagus-bagus Tapi rumahnya ngontrak Jadi Memang disini Alasan kenapa orang Jarang yang Lebih Ngedepankan mobil ya Maksudnya Itu karena Bikin rumah Nah seperti disini Itu kalau gak punya uang 3 juta real Itu gak Gak kebangun Nah ini lagi proses pembangunan ya Nah sekarang kita naik Mobilnya masih mulus guys AC Iya AC dingin Ini kan harus AC Nah Sekarang Ntar dulu Jangan dulu Langsung Kalau di Indonesia Posisi saya ini Nyetir Iya Kanan sekarang Nyetirnya ke kiri Banyak teman-teman yang baru datang dari Indonesia Itu kalau mau masuk tuh Sebelah kiri Iya Itu memang Memang bukan Bohong Apa adanya cerita ya Dulu aja Bapak Jaya pasti gitu ya Oh kaku Sehari dua hari ya loh Kaku sih Di Indo di kanan Di sini di kiri Iya Tapi ini Manual ya Manual Iya Ya jalan Nah uangnya Banyak Pak Jaya tuh Realan Iya realan Alhamdulillah ya Pak Jaya Walaupun Gaji pokoknya Untuk ukuran kerja di luar negeri 6 juta itu bukan Yang penting mau kreatif kan Uang 6 juta Untuk ukuran di luar negeri Itu bukan jumlah besar loh ya Pak Jaya Gak kecil Gak cukup lah Tapi Pak Jaya otaknya jalan Dia berani keluar dari suasana nyaman Waktunya istirahat dipakai Nyari sampingan Iya nyari sampingan Dan alhasil Alhamdulillah Yang penting kita hati-hati aja lah Namanya di negeri orang Mau titip-titip salam mungkin buat istri di rumah Pak Jaya Oh iya Titip salam aja sama keluarga saya Yang ada di Indonesia Semoga sehat selalu Iya Insya Allah Kapan saja aja Pasti akan pulang Kapan aja saya Tahun depan Apa tahun sekarang Ya mudah-mudahan lah Ada rejeki yang gak diduga-duga Ada rejeki yang gak diduga-duga Dan Bapak Jaya Dapat rejeki ya Nah sekarang Mau nyamper Bapak Pendi Ini Bapak Pendi dari Cianjur guys Dari Cianjur Ini kerjaannya Buh Ada lagi narasumber Satu mau saya wawancara juga Halo Bapak Pendi Apa kabar? Kabar tidak sehat Aduh Ini les sugi ini Bapak Pendi Kenapa Bapak Pendi Hidup itu harus banyak bersuki Hari ini saya kecelakaan dua kali nih Astagfirullah Kenapa? Pagi-pagi ditabrak orang Dimana? Dimana? Sekarang saya nabrak orang Astagfirullah Dimana? Disitu Ini Bapak Pendi Cerita dari kemarin gak enak terus guys Itu ada salah satu anak Dari saudaranya Sampai Kesetrum ya Kesetrum kabel listrik yang Di atas yang tiga itu yang seling Jalur Iya jalur Saluran listrik Apa kan bahasa ini Tegangan tinggi Jalur lah kalau bahasa Indonesia Iya jalur lah Gak tau Itu sekarang tangannya harus diamputasi Ya kita doakan aja Mudah-mudahan Berarti Ponakan ya Atau apa ya Kalau anak Iya berarti Ya kita doakan Semoga ponakan Bapak Pendi Mudah-mudahan Cepat sembuh ya Nah ini situasi sore hari di Jalanan Jeddah ya Kalau sore Sebenarnya mulai macet Karena orang mulai nyari Buat buka puasa Sedikit dulu Salam-salam Untuk orang yang ada di Abu Dhabi Salam hai Iya 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 terus Mudah-mudahan aja Kerjanya Biar selamat Sukses Sampai cita-citanya berhasil Ayo saya doakan ya Oh iya Jangan bisa diklik ya Orang Abu Dhabi Pesan-pesan buat Calon para TKI Yang mau kerja ke luar negeri Khususnya Saudi Arabia Apa aja Pak Jaya Orang yang udah berpengalaman di Saudi Arabia Oh iya iya Ya satu Mental kita harus siap Mental lah Namanya orang mau kerja kan Iya terus Jadi Gimana ya Jadi keadaan situasi kayak apa aja Kita harus siap menghadapinya Sampai selesai kontrak 2 tahun lah Minimal lah Itu aja lah siap mental pokoknya Nomor 2 nya Jangan keparus sama orang pangkali ya Bahaya bahaya Bikin ngejelekin negara Indonesia Yang perempuan berarti TKW Saya mau turun dulu di bakal Indonesia Nah itu Toko Indonesia Alman Dura Ini nama saya kok ditempelin ke sini guys Alman Alman Dura Kan kalau orang Saudi gak bisa Madura Pakai Mandura Ya saya rasa untuk video kali ini Cukup sampai disini aja dulu Seperti biasa Sebelum saya menutup video ini Silahkan kalian klik like Comment di bawah Dan di subscribe Dan jangan lupa follow instagram saya di bawah Bisa DM saya secara langsung Kali aja kalian mau bertanya tentang seputaran Saudi Arabia Atau tentang TKI Insya Allah Walaupun telatnya jawab Pasti saya jawab ya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh